Intro Selamat pagi sebelum Max Indonesia dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya, Fia, di PSBB Podcast Santai Banyak Bahasan Max Indonesia Sebentar lagi, usia negeri kita bertambah satu tahun lagi nih Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 dengan mendengarkan podcast kali ini Dengan tema, Apakah Pertanian Indonesia Telah Merdeka? Podcast kali ini membahas tema tersebut yang dilihat dari sudut pandang Harga Komunitas Pertanian Kali ini saya mengundang tamu spesial dari Desa Eps Untuk berbincang bersama mengenai pertanian Indonesia Dari sudut pandang harga Komunitas Pertanian Kira-kira siapa ya? Yuk mari kita sambut Pak Septi Jono Selamat pagi Pak Ion Selamat pagi Mbak Fia Apa kabar Pak Ion? Alhamdulillah sehat Sehat ya Posisi lagi di mana nih Pak Ion? Di rumah di Wonosobo Oh di Wonosobo ya, asli Wonosobo ya Iya Kesibukannya apa nih Pak Ion sekarang? Kesibukannya ya Apa Memonitor Desa Eps Dan juga Saya juga Bisnis pribadi sendiri ada Ya kadang menerima Order-order dari beberapa reseller gitu Mungkin Bapak bisa perkenalan diri lebih dahulu nih Supaya teman-teman di rumah bisa lebih mengenal Bapak Setelah itu Bapak bisa menjelaskan tentang Desa Eps Silahkan Pak Ion Oke, terima kasih Saya Septi Jono Biasa dipanggil Ion Kebetulan di kampus membantu mengelola Desa Eps Dan kalau di rumah Menjual hasil pertanian Dari teman-teman petani lewat depotanesehat.com Nah mungkin di sini nanti bisa berbagi informasi Apapun yang terkait tentang Desa Eps Atau tentang pertanian secara umum Begitu Mbak Fia Iya Pak Ion, terima kasih Berarti Pak Septi Jono ini Atau biasa dipanggil Pak Ion Ini merupakan konten developer ya di Desa Eps Benar begitu Pak? Iya, salah satunya seperti itu Oke, langsung saja kita dengarkan podcast kali ini Bersama Pak Ion dari Desa Eps Membahas mengenai harga komoditas pertanyaan di Indonesia Saya mau nanya nih Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak Mengenai harga komoditas pertanyaan di Indonesia Apakah menurut Anda pertanyaan di Indonesia ini Sudah merdeka jika dilihat dari harga komoditas? Berbicara tentang harga dan komoditas Di Indonesia itu kontennya banyak sekali Tidak satu, dua, tiga Karena kita negara agraris Jadi Sangat apa ya Tidak Baik kalau kita mengatakan Merdeka atau tidak merdeka Mohon maaf Jadi Ada kalanya memang harga itu fluktuatif Mungkin di tingkat pertani mengatakan Ini harganya sedang bagus Besok tidak bagus Mungkin di tingkat konsumen mengatakan Ini harganya sedang tidak bagus Dan sudah bagus Jadi Saya lebih mohon maaf Tidak menggunakan kata merdeka Petani masih merdeka Saat ini masih merdeka petani Tapi kalau tentang harga Kalau Ada sudut pandang Teman-teman Konsumen mengatakan Petani kurang merdeka Ya Sepertinya Bisa dibantu dengan Membeli dengan harga yang wajar Jadi sebenarnya Simpel Sangat simpel sekali Kita sebagai warga negara Indonesia Di saat melihat Profesi petani Kita anggap Belum merdeka dari sisi harga Dapat dibantu dengan Membeli harga dengan wajar Ke petani Secara langsung Itu Mbak Fia Oke Pak Terima kasih Karena Kalau saya lihat-lihat juga Di Indonesia itu Sumber daya alamnya Juga sangat melimpah ya Usia produktif juga Sudah banyak Tapi Mungkin hingga saat ini Petani masih belum Sesejahtera itu gitu Bahkan tidak jarang Saya juga melihat Berita bahwa Petani itu pernah Membuang-buang hasil Panen yang di jalan gitu Karena harga komunitasnya Anjlok Yang cenderung fluktuatif gitu ya Mungkin tanggapan Bapak Mengenai hal tersebut Yang Harga Panen Anjlok Padahal Hasil panennya itu melimpah gitu Bagaimana Pak Anggapan Anjlok Pernah kita lihat di TV-TV ya Semisal Cabai Atau tomat Itu kita buang Petani kita dibuang Karena harganya tidak sesuai dengan Apa yang akan didapat Arti Semisal Panennya melimpah Nah Ternyata Penyerapannya rendah Nah Tato itu dijual pun Dengan harga Semisal Sekilo 500 rupiah Itu Petani rugi Dalam biaya Panennya Maka Akhirnya sampai dibuang Dan sebagainya Jadi Yang salah siapa Ya yang salah Ya keadaan itu Memang Adanya seperti itu Karena penyerapannya Enggak ada Jadi bukan Terus dikatakan Petani Tidak merdeka Tapi kalau yang mengatakan Petani tidak merdeka Maka Dialah yang Harus Memerdekankan petani Jadi semisal Mohon maaf Saya ambil contoh Mbak Fia Semisal mempunyai sudut pandang Wah petani tidak merdeka ini Harganya turun Jadi saya malah Mengintang Mbak Fiala Yang memerdekankan petani Dengan cara Membeli Membeli hasil Pertanyaan mereka Agar tidak Agar tidak Dibuang Nah Membelinya itu Bisa Untuk Apa ya Kebutuhan pribadi Bisa untuk Berpikir untuk Dibikin olahan Karena kan cukup banyak Yang gak mungkin Sebuah Mbak Fia Hanya bisa Mampu membeli lima gil Tidak menyelesaikan masalah Tetapi Mungkin Mbak Fia punya Punya Ide Untuk Dibuat Saos kah Saos cabai Saos tomat Nah itu nanti akan membantu Menyerap Hasil pertanian Seperti itu Mbak Jadi Kalau masalah Ada keadaan Tadi yang dibuang Itu karena ya frustasi Daripada Dijual juga Tambah rugi Karena disitu ada Biaya Panen ya Ada tenaga kerja disitu Seperti itu Ya Betul sekali Saya juga setuju Bahwa mungkin Generasi muda Bisa semakin inovatif ya Bagaimana cara Memperdekatkan petani Begitu ya Membahas mengenai harga Saya juga penasaran nih Faktor apa saja Yang menyebabkan Terjadinya Ketidak stabilan harga Begitu Mungkin Pak Yun Bisa Menambahkan Ketidak stabilan harga Itu dikarenakan Seperti yang saya Unggapkan di depan Tadi di awal Bahwa kadang Itu barangnya banyak Tapi penyerapannya rendah Kadang Barangnya tidak ada Tapi permintaan Sangat tinggi Tapi kalau tentang Permintaan Atau penyerapan Mungkin sudah bisa Dihitung oleh Para analis ya Maaf Semisal Kebutuhan industri berapa Kebutuhan rumah tangga berapa Kebutuhan kuliner berapa Mungkin sudah bisa dihitung ya Penyerapannya Tetapi Petani dari Sabang Sama Meirauke itu Untuk menanam tanaman itu Kan tidak bisa Kita atur bersama Semisal Saya lagi Memperkirakan Mungkin besok Lebaran Cabai Dibutuhkan Oleh banyak konsumen Saya menanam cabai Untuk panen Di lebaran Tetapi Keinginan saya itu Ternyata Sama dengan Petani lainnya Akhirnya mereka Menanam cabai semuanya Nah Di saat Waktu yang sama Panennya bareng-bareng Nah Akhirnya kan Apa ya Terjadi Stok yang berlebih Nah nanti Akhirnya Hukum pasar Mengatakan bahwa Barang yang berlebih Adalah hasil ini Hasil pertanian ya Nah penyerapannya Ternyata saat itu Juga Stabil Ya tetap Barangnya tetap turun Seperti itu Jadi agak-agak susah ya Mungkin Perlu Perlu Kebijakan Khusus mungkin ya Dari pemerintah Mungkin untuk Daerah-daerah tertentu Diperbolehkan Untuk tanaman apa Tanaman apa Sesuai dengan Kesesuaian lahan mungkin Nah jadi mungkin Kota A Untuk Tanaman A Sesuai dengan Lahannya Sangat Sangat tepat Dan harganya Mungkin bisa nanti Bisa Bisa Tidak langsung Menstabilkan harga Seperti itu Di pasaran Iya Setuju sekali Pak Pembahasan ini Berarti terkait dengan Ilmu ekonomi ya Pak Yang paling berpengaruh Pastinya Permintaan dan penawaran Gitu ya Selain itu juga Kebijakan harga Dari pemerintah Juga ikut andil Dalam fluktuasi Harga pertanian Gitu Membahas mengenai Kebijakan pemesara Pemimpahkan Kebijakan harga Tapi Tadi Tentang Kesesuai lahan tadi Oh iya Jadi biar Biar Ada apa ya Di kota A Tidak Tidak itu Tidak panen raya Bareng-bareng Seperti itu Kalau Pemerintah Menentukan harga Mungkin baru Seperti padi mungkin ya Yang ada gabah Yang bisa dikelola Tapi kalau Komunitas lain Mungkin agak susah Karena cenderung Fluktuatif gitu ya Pak Iya Karena juga Kalau padi kan Mungkin Masih sudah bisa Ditung ya Nilai produk apa Biaya produksinya Sudah bisa ditung Mungkin kalau Horty Atau yang lainnya Agak Tiap daerah Mempunyai Cara yang berbeda-beda sih Oke Oke nih Membahas Mengenai kebijakan Pemerintah Terkait Harga jual Produk pertanian Tadi Menurut Bapak Apa pentingnya Kebijakan Pemerintah Akan harga Produk pertanian Ya pemerintah Membantu saja Dalam bidang Transportasi Terus dalam bidang Penyerapan Saya kira Sama kestabilan Kestabilan Apa ya Keadaan di luar Itu saya kira Sudah sangat membantu Mbak Karena kita memang Negara yang sangat luas Ya kalau kita Panen di Jawa Mau dikirim Ke Kalimantan Kita juga susah Sangat susah Transportasinya Atau saat Jawa butuh Beras dari Kalimantan Dari Sulawesi Juga kadang kita susah Sebenarnya Transportasi aja Yang dibutuhkan Bagaimana Pengiriman barang Dari Jawa Timur Ke Jawa Barat Karena konsumen Terbanyak Konsumtif kan Ya masih di daerah Caburitabek Seperti itu Oke Biasanya juga nih Dalam usaha tani Selain kebijakan harga Kita sering Mendengar istilah NTP Begitu Mungkin Bapak Tahu mengenai NTP Atau nilai tukar petani Mungkin Bapak bisa Sedikit menjelaskan Mengenai nilai tukar petani Ya nilai tukar petani Sebenarnya kan seperti tadi Misal Mbak Fia menjadi petani Mbak Fia terus Menanam cabai Disitu kan ada Biaya pengoran semuanya Saat Mbak Fia total Sampai di hari panen Ternyata nilai tukarnya Enggak pat Misal waktu itu Nilai Jualnya Harga cabai Semisal Sekilo 15.000 Mungkin Angka 15.000 Kalau untuk petani Yang sudah biasa Itu sudah Sudah cocok ya Masih ada untung Gak tahu Apakah dia bisa untung 20% Atau 30% Tapi kalau Semisal harganya Satu kilo 10.000 Itu saya kira sudah Di bawah Banget Dari Dari produksinya Dari biaya produksinya Nah itulah nilai tukarnya Tidak tepat Orang Orang menap Orang Sudah berjuang Selama 3 bulan 4 bulan Mengeluarkan biaya produksi Tetapi nilai tukarnya Nilai tukar Untuk petani Tidak tepat Ternyata Selama 4 bulan Hanya untung 4 juta Semisal Bayangkan Kalau untung cuma 4 juta Terus dibagi 4 bulan Berarti Sebelah hanya dapat 1 juta Nah Kira-kira Apakah itu menarik Teman-teman milenial Untung 1 juta Sebulan Semisal seperti itu Nah lebih baik kan Teman-teman milenial Kadang ada yang berpikir Bahwa Mending tanahnya dijual Dijikan bangunan Jadikan kafe Yang bisa penghasilannya Mungkin 2 juta per bulan Atau bagaimana Nah itulah Monggo Nanti di Di hari kemerdekaan ini Apakah teman-teman milenial Melihat Apa ya Fenomena semacam itu Masih terjadi Di lingkungannya Atau tidak Seperti itu Oke Berarti nilai Tukar petani itu Bisa sebagai indikator Untuk melihat Kesejahteraan petani Gitu ya berarti Yang dilihat Dari perbandingan Harga yang diperoleh Petani Dengan uang Yang dibayar oleh petani Beliau dikatakan Seperti itu Mbak Secara teori NTP untuk Melihat Kesejahteraan Tetapi kalau Di lapangan Kalau saya lihat Petani Petani muda Yang saat ini Mungkin setelah Melihat Angka-angka itu Mungkin cenderung Cenderung ya Cenderung akan Berhenti menjadi petani Tetapi berbeda Setelah itu kan Setelah itu kan Tiap orang berbeda Relatif Tapi saya juga bisa Membedakan Kalau untuk orang tua Umur 50 tahun Mungkin masih bisa Menerima Sejahtera Tapi kalau untuk Anak-anak muda Saya kira Angka-angka yang Terkulis tadi Tidak sejahtera Buat mereka Kebutuhan anak muda Sekarang meningkat Gitu ya Pak Ion Ya makanya Tidak ada anak muda Jadi petani mungkin Seperti itu Ya Mungkin Tinggi rendah NTP Apakah ada hubungannya Dengan rantai Distribusi yang panjang Tentang rantai Distribusi yang panjang Saya kira Tidak ada hubungannya Karena Seperti ini Mbak Rantai itu Tetap akan Tetap ada Karena setiap orang Akan mengambil selisih Jadi Misal Saya sebagai Pengepul Saya pun Juga bisa Menghitung selisihnya Saya ingin mengambil Per kilo Seribu Atau dua ribu Atau tiga ribu Tetapi kalau saya Pemain Saya punya Apa ya Punya Alat yang Udang Dan sebagainya Kadang Cuma Ambil lima ratus rupiah Juga sudah bisa untung Kalau saya bermain Tontonan Tetapi kalau saya Hanya tengkulak kecil Yang bisa Hanya mengambil Lima puluh kilo Atau seratus kilo Paling selisih yang diambil Antara seribu Sampai dua ribu Tapi kalau sudah Mengambil hasil pertanian Satu ton Dua ton Itu kan mengambil Lima ratus rupiah Sudah untung Jadi saya kira Rantai-rantai itu Saya kira Bukan Bukan Apa ya Bukan penyebab Menjadi Kesejahteraan Petani Atau NTP Itu rendah Itu bukan Karena saya Di depot Tani sihat Sendiri pun Akhirnya Membuat pasar Sendiri Membuat rantai Sendiri Seperti itu Jadi Saya menggunakan Harga flat Di depot Tani sihat Saya menggunakan Harga flat Jadi saya punya Pelanggan sendiri Pelanggan setia Sendiri Punya petani Sendiri Itu dalam Kelas mikro Kalau kelas makro Agak susah mungkin Berarti dapat Disimpulkan Bahwa tinggi rendahnya Nilai Tani Tidak ada hubungannya Dengan Distribusi Yang panjang Menurut saya Seperti itu Karena Semisal Ini Menurut pandangan saya Semisal Ada informasi Harga cabai Di Jakarta Semisal Rp20.000 Per kilo Nah mungkin Nanti kan Tengkulak Yang ada Pengepul Yang ada di Jakarta Memberikan informasi Tengkulak Yang ada di Kota Wonosobos Misal Habis itu Tengkulak Wonosobos Memberikan informasi Lagi ke Pengepul Yang ada di Besa Besa lagi Sudah kedusur Itu kan beberapa Rantai kan juga Butuh Butuh apa ya Butuh selisih Bisa dihitungkan Di selisih itu juga Tidak hanya Keuntungan ada Ya angkut Ada transportasi Ada hitung-hitungannya Nanti akhirnya Ditingkat titik petani Mungkin Ketemu harga Semisal Rp10.000 Mungkin Saya kaget Kok bedanya Rp10.000 Sekali ya Di petani Rp10.000 Di Jakarta Di konsumen Konsumen di Jakarta Rp20.000 Kok ada Rp10.000 Rp10.000 Dibagi-bagi orang Banyak itu Seperti itu Berarti tidak ada hubungannya ya Pak Tidak ada Kalau petani Kalau petani ingin Apa namanya Ingin harganya Rp15.000 Mungkin ya dia cari Alternatif Punya Punya alternatif pasar sendiri Mungkin dikemas Ya dikemas Terus dijual di sekitarnya Seperti itu Jadi tidak harus Tidak harus mengendalikan Satu pasar Jadi saya juga Teman-teman petani muda itu Saat dia panen Kalau bisa Dia punya banyak pasar Atau punya Banyak pengepul Jangan tergantung Pada satu dua pengepul Nanti dia punya Banyak pengepul Jadi akhirnya ada pilihan Pilihan banyak harga Gitu loh maksud saya Karena mungkin Pengepul satu Membuangnya ke supermarket Pengepul kedua Membuangnya ke Pasar induk Yang ketiga Mungkin ketiga tradisional Yang lainnya Ke industri Tapi saya berharap Malah petani harus Banyak kenalan semuanya Jadi nanti ada Banyak pilihan Apakah pengepul Atau tengpul Itu berperan Dalam Menentukan harga Komoditas pertanian Berperan Berperan Dalam menentukan harga Harga itu kan Seperti Orang Dengar-dengar Saja mbak Jadi tadi Saya ceritakan Kalau Saya dapat Informasi di Jakarta Harga sekian Nanti kan saya Terus Menghitung selisih-selisihnya Atau mungkin Di pengepul Yang kelas tinggi Sudah banyak Yang Barang masuk Kan sudah Jadi mungkin Mbak Fia juga Bisa Berlatih sendiri Misalnya Mbak Fia punya Gudang Terus Kok banyak petani Yang datang ke rumah saya Mengantarkan barang-barang Waduh Ini saya harus Bikin harga Kan bisa Buat harga Karena kemampuan Gudang sekian Kemampuan modal Sekian Kemampuan Barang harus dibuang Sekian Akhirnya kan Yang lain Ikut-ikutan Tetapi Di hari itu Bisa berubah Di hari berikutnya Gitu loh Jadi harga itu Tidak bisa Stabil ya Seperti itu Karena Beda jam Sudah bisa berubah Beda hari Sudah bisa berubah Gitu Betul Kalau dari Desa Eps sendiri Saya penasaran Apa latar belakang Mendirikan Desa Eps Apa Goals utamanya Mendirikan Desa Eps Apakah Kestabilan harga Atau kelayakan harga Untuk para petani Begitu Ya Desa Eps kan Punya Punya apa Satu jari Beragang informasi Jadi sebenarnya Kita itu Ingin Membantu Teman-teman PPL Jadi beberapa Ilmu-ilmu Pertanian yang ada Di Kampus Atau di internet Atau di buku Itu sebenarnya Ingin kita Sampaikan kepada Teman-teman petani Jadi disitu Ada Fitur artikel Disitu kita Emang sengaja Mengambil Dari berbagai sumber Tujuannya apa Tujuannya agar Petani mengetahui Jadi seperti kita Pilihkan Banyak sumber Literasi Banyak sumber informasi Terus kita pilihkan Terus dibaca petani Terus petani Jadi tahu Terus petani Boleh berkomentar Dan berdiskusi Jadi kita hanya ingin Memancing Untuk Teman-teman Jadi tahu Teman-teman petani Jadi tahu Atau teman-teman Petani Jadi berdiskusi Terus nantinya Teman-teman expert Bisa memberikan Apa ya Memberikan Arahan Jadi kan Di DCF itu Kan tidak hanya Membernya Tidak hanya petani Tetapi ada Teman-teman PPL Ada teman-teman Dosen Iya Jadi mereka nanti Bisa berdiskusi langsung Lewat aplikasi tersebut Seperti itu Berarti sebagai Wadah Memperoleh pengetahuan Harapan kita Seperti itu Oh iya Berarti teman-teman Di rumah nih Berarti jangan lupa Download aplikasi Desa Apps Melalui Playstore ya Pak Iya Dan nikmati Segala fitur Yang ditawarkan gitu Kalau saya sendiri Sudah download nih Pak Tadi malam Sekarang giliran Teman-teman di rumah Untuk download Oke terima kasih Oke mungkin Sebagai orang Yang terlibat Di dalam pertanian gitu Mulai dari Memproduksi Hingga menjual hasilnya Apa saja gitu Pak Problematika di lapangan Problematika di lapangan Itu ya Apa ya Kita sekadang Prediksi tidak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Mungkin saat kita Membeli bibit Kita punya harapan Semoga Empat bulan ke depan Ini laku Semoga Semoga Empat bulan ke depan Ini harganya sekian Tapi saat Kita panen Ternyata Berbagai macam Problematika Mungkin Gagal panen juga bisa Karena alam Gagal panen juga bisa Karena ada Hama penyakit Gagal panen Juga bisa Karena harga Ternyata tidak sesuai Dengan prediksi kita Jadi Itulah problematika Di lapangan Seperti itu Gitu loh Jadi Tinggal Bagaimana Ajakan saya Di hari ulang tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini Bagaimana kah Teman-teman Muda Muda saat ini Berani menjadi petani Itu aja Harus berani Itu ya Pak Kita kaya Angkaan lahan Kita Kita punya lahan Yang subur gitu loh Apakah Kita lebih baik membeli Atau kita ingin mengolah Itu aja sih Itu tantangannya Untuk saat ini Kita kan lagi Di masa sulit Di Terdampak Covid-19 gitu ya Setelah setahun lebih Kita berada di Mungkin apa saja nih Dampak pandemi Terhadap kestabilan Harga komoditas Pertanian gitu Hubungan pandemi Dengan kestabilan Saya kira Yang saya rasakan Saat ini Tidak ada ya Karena sama Sama saat ini Ya pengaruhnya Pengaruhnya Hanya Ada keterlambatan Mungkin ya Keterlambatan Kayak mungkin Kemarin Kesusahan dalam Transportasi Karena ada Penyekatan Karena ada Karena Transportasi Hasil Pangan itu Tidak sepenuhnya Menggunakan Transportasi Yang Apa ya Seperti Yang Mbak Fia bayangkan Mungkin semua pakai Truck Pakai call gitu Ada juga yang Menggunakan Kereta api Ada menggunakan Paket Ada menggunakan Titip travel Titip bis Jadi Misalnya Bisnya tidak jalan ya Mungkin Pengiriman jeruk Juga tidak bisa jalan Bisa juga Titip bis Karena kan Tidak semua Hasil panen itu Larinya ke pasar induk Karena kan ada Di pandemi saat ini Kan banyak Reseller-riseller Bermunculan Bermunculan Apa ya UMKM UMKM lah Iya Dia dulu Dia tidak pernah jualan jeruk Mungkin Dia Awalnya mengambil Di pasar induk Tetapi setelah Kenal dengan ACB Mungkin langsung Lewat titip bis Nanti Ketemu di pinggir jalan Diambil Seperti itu Jadi Negara kita Memang transportasinya Ya agak Belum ada Khusus tangan Belum ada Yang penting Nyampe gitu saja Dan angkanya Masuk gitu saja Secara transportasi Berarti untuk harga Tidak terlalu signifikan Anjelok gitu ya Pak Tapi lebih ke distribusinya Yang terganggu gitu ya Pak Ya sekarang Gini aja Kalau Nanti mungkin Mbak Fiat Bisa Cek di Media sosial Kemarin kan Di pandemi ini kan Juga sempat terjadi Harga cabai murah Oke Kok bisa murah Ya karena memang Yang paling banyak Atau mungkin Gak pada mau beli Saya juga kurang tahu Tapi yang jelas Yang paling banyak Mungkin di rumah Pada dalam cabai sendiri Gitu Pak Ya coba Sekarang Kalau itu Dikatakan Tidak merdeka Siapa yang mengatakan Harusnya berani Membeli dengan harga Yang wajar Untuk memerdekakan Pertanya Seperti itu Pandemi kemarin Pandemi kemarin Di bulan-bulan apa ya Satu bulan kemarin Gak salah Oke Mungkin menurut Bapak nih Bagaimana Cara untuk menjaga Kestabilan harga Atau mungkin Meningkatkan Nilai hasil panen Gitu Bagaimana caranya Ya kebetulan Saya pernah mengalami Sebelum Gini Sebelum saya punya Usaha depotanis Sehat Saya sendiri juga Pernah menjadi petani Dan mengalami Harga cabai Sekilo dua ribu Harga sayur Sekilo seratus rupiah Nah akhirnya Saat saya menyalahkan Dalam hati menyalahkan Pasar Terus saya berpikir Saya harus membuat Pasar sendiri Pasar sendiri Memang Saya dibantu Dengan media sosial Jadi saya Menawarkan Hasil Panen saya Hasil panen teman-teman saya Di media sosial Nanti akan ketemu Pembeli Atau reseller Atau supplier Yang cocok Dengan harga saya Dan barang saya Nah setelah itu Tinggal saya layanan Jadi pelanggan Akhirnya kan jadi pasar Pasar buat saya Seperti itu Nah makanya Di desaib Juga ada Namanya Fitur pasar Fitur pasar disitu Juga desaib Tidak bertransaksi Tapi desaib Mencoba Petani Atau yang mengulang Hasil pertanian Berani Memamerkan Atau Mengenalkan Hasil produknya Dan Berani Memberikan harga Nah jadi Saya bisa aja Menjual Harga kentang itu 15 ribu per kilo Tapi Tapi mungkin Mbak Fia Gak mau Juga gak apa-apa Karena memang Mbak Fia Bukan pelanggan saya Tetapi Ternyata Ada Orang lain yang mau Itulah pelanggan saya Jadi tidak ada Jadi tidak ada pemaksaan Nah ternyata Pelanggan yang tadi yang mau Ternyata memang suka Bikin Bahan dari kentang Akhirnya dia malah Belajar banyak Jadi Jadi Pasar itu bisa kita Bentuk sendiri Jadi saya juga Mengajak ke teman-teman Petani Banyaklah Mengenal Tadi Tengkulak Pengepul Diperbanyak saja Nanti tinggal milih saja Saat panen Mau dijual kemana Gitu Oke Cuma berbanyak Kasi ya Iya Seperti itu Karena semua punya Punya Arah Masing-masing gitu Oke Berarti setiap pasar Untuk di pertanian itu Ada segmentasinya ya Pak ya Harga 15 Kita yang gak mau Tapi orang lain Mau gitu ya Pak Iya betul Seperti itu Oke nih Mungkin terakhir nih Gimana Pak Gimana Pak Gimana Pak Ketangnya sama Tapi Mbak Fia gak mau membeli Iya Dengan alasan Keturannya kecil-kecil Tapi ada juga yang mau membeli Gitu loh Ada segmentasi khusus Begitu ya Tidak Oke Mungkin terakhir nih Untuk Pak Ion Harapan kondisi pertanian Di masa mendatang Itu bagaimana Harapan Saya Terhadap pertanian ya Saya selalu mengajak Anak-anak muda Yang bapaknya petani Tetap menjadi petani Karena Mereka sudah punya Modal lahan Yang subur Nah gitu Itu lahan yang sangat mahal Karena kalau Dulu kan ada cerita Kalau bapaknya petani Jangan sampai Anaknya jadi petani Terus tanahnya buat apa Padahal tanyanya Itu kan modal Disitu kan ada Keseburan Ada kesesuaian Lahan yang tepat Untuk tanaman tersebut Nah kalau anaknya Bukan petani ya Akhirnya Beralih fungsi lahan Atau beralih Ke orang lain Ya Akhirnya kita berkurang Produksinya Nanti Saat Produksi berkurang Berarti permintaan Tambah Akhirnya pemerintah Impor Pemerintah disalahkan Sebelum kita saling Menyalakan Lebih baik Mari teman-teman Anak muda Dalam Dirgahayu Ke 76 Negara Republik Indonesia Yang Melihat Lahan yang Anggur Atau lahan yang Produktif Silahkan untuk Diolah menjadi Sesuatu yang produktif Di dunia Tanaman Seperti itu Amin Semoga banyak generasi muda Yang mau turut serta Dalam memajukan pertanian Di Indonesia Gitu ya Ya Mungkin Kesimpulannya dari Bapak Yang misalnya saya tarik Itu Secara garis besar Bapak itu Berpendapat bahwa Tidak ada patokan khusus Gitu ya Untuk dikatakan Bahwa petani itu Merdeka atau tidak Jadi Jika ada pihak Yang berani berkata Bahwa petani itu Belum merdeka Maka itu menjadi Peran bagi mereka Untuk memerdekakan Pertanian Dengan inovasi-inovasi Yang dapat Membantu Menyejahterakan Petani Begitu ya Pak Mungkin ada yang Mau ditambahkan Dari Pak Ion Cukup Betul-betul Jadi kalau Kita gak perlu Cari merdeka Siapa merdeka Kalau kita melihat Orang itu Kurang merdeka Seperti kita lihat Orang di jalan Kekasihkan Kekasihkan sekali Kita bantu Kita bantu Yang penting inovasi Agar Anda Akhirnya Mengatakan Akhirnya Dia merdeka Seperti itu Terima kasih Pak Ion Tidak terasa nih Waktu berjalan Begitu cepat Kita telah Mendengar Berbagai pendapat Mengagumkan Dari Pak Ion Terima kasih Untuk teman-teman Di rumah Yang telah Mendengarkan podcast Dengan tema Apakah pertanyaan di Indonesia Telah merdeka Dilihat dari sudut pandang Harga komoditas Dalam rangka Menyambut Hari kemerdekaan Indonesia Ke 76 Terima kasih juga Kepada Pak Ion Yang sudah berkenan hadir Dan mengkritisi Permasalahan harga Pertanyaan di Indonesia Semoga pertanyaan kita Semakin maju Kedepannya Amin Ya terima kasih Amin Oh iya Untuk teman-teman di rumah Jangan lupa Menonton episode Podcast berikutnya Karena tema yang kita bawakan Ini sangat menarik Yang membawakan Enam pembicara Berbeda Untuk berargumen Dari sudut pandang Yang berbeda juga Jadi Jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Akun YouTube Max Indonesia Jangan lupa Follow kami Di Atmax Underscore Indonesia Atau Atmax Underscore IDN Dan follow Instagram Desa Apps Juga ya Pak ya Apa nama Instagram Desa Apps Pak Desa Apps Oh iya Desa Apps Dot UGM Ya teman-teman Jangan lupa Untuk follow Terima kasih Banyak pada Pak Ion Saya jadi bisa Belajar banyak Dengan Anda Semoga sehat selalu Selamat siang Mbak Pia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih